Timnas Indonesia U20 menang 2-1 atas Cakilakli, modal tantang Timnas Turki U20. Timnas Indonesia U20 memenangi uji coba pertama melawan tim lokal Turki, Cakilakli Sport, dengan skor 2-1, sekaligus sebagai modal melawan Timnas Turki U20. Dua gol Timnas Indonesia U20 saat menaklukkan Cakilakli Sport dicetak oleh Ginanjar Wahyu pada menit ke-17 dan Riki Pratama di menit ke-85 di Atalia Turki pada Senin 24 Oktober. Kemenangan awal yang penting untuk menumbuhkan kepercayaan diri Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan selama training center di Turki. Anak Asusin Tayo memberikan jawaban dengan mencetak kemenangan. Selanjutnya Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mendapat uji coba lebih berat saat melawan Timnas Turki U20 yang akan digelar pada Rabu 26 Oktober 2022. Timnas Turki U20 memang gagal lolos ke piala dunia U20 2023 di Indonesia. Tapi secara tim, pasukan tuan rumah memiliki kualitas yang sepadan dengan Timnas Indonesia U20. Setidaknya Garuda dan sentara mendapat lawan berimbang. Timnas Indonesia U20 menjalani Tisi di Turki sebagai persiapan menghadapi piala Asia U20 di Uzbekistan awal tahun 2023. Timnas Indonesia U20 bersama Jepang berada di Po II, Undian Piala Asia, berpeluang bentrok dengan Vietnam. Perkiraan itu didasari saat status Timnas Indonesia U20 yang sejajar dengan Jepang, Australia, dan Tajikistan. Terima kasih telah menonton!